Sengaja dia pergi berjalan kaki Karena kalau dia pergi menunggang unta Mereka sudah mengintai Dia pasti lari Dia akan pergi ke tempat yang jauh Sengaja dia pergi berjalan kaki Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya Tapi dia tidak diterima dengan Dia tidak diterima sebagai Ahlan Keluarga Kau datang kami sambut sebagai keluarga Sahlan Mudah Kau datang urusanmu mudah Ahlan Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga Dia tidak dianggap sebagai sahlan Dia dianggap sebagai musuh Dia dilempar dengan batu Dia dilempar dengan kayu Dia dilempar dengan tulang onta Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit Dia angkat kedua tangannya Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku Ketidakberdayaanku Aku hina di tengah mereka Kalau dulu aku ada tempat bergantung Ada tempat bersandar Ada tempat mengadu Hari ini hanya engkau saja Datanglah Malaikat penjaga Sekarang bukit di atas dunia Kau tunjuk mana Bukit yang paling besar Yang Muhammad Akan kutimpakan kepada mereka Hati yang luka Biasanya akan marah Akan kecewa Tapi itu tidak terjadi Pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min asla bihim Man ya'budullaha wa la yushrika bihi sayya Ya Allah Keluarkan dari tulang sulbi mereka Keluarkan anak cucu mereka Yang akan menyembah engkau Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau Di atas muka bumi ini Doanya dikabulkan Hatinya susah Pikirannya kacau Tapi lidahnya tidak berkata Kata kasar Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah 100% penduduk taib hari ini Bersyahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadin Rasulullah Doa orang yang teraniaya Doa orang yang terzolimi Terima kasih telah menonton